Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A96 atau cph2333 ya yang kendalanya bisa kita lihat pada tampilan video jadi kendalanya HP ini datang ke counter sudah dalam posisi tulisan Cina seperti ini bisa dilihat tampilan belakang dari HP Oppo A96 ya biasanya HP terjadi seperti ini karena tombol volumenya itu rusak temennya Oke bisa kita lihat kadang tampil tulisan Cina atau mungkin select language atau recovery mode seperti ini temennya Oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya syarab dan skip biar tidak gagal pamit temennya karena dalam posisi seperti ini kalau kita salah pilih bisa hilang semua temennya data-data pada HP kita ya Oke langsung saja kita mulai temennya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya di sini bisa kita lihat untuk select language kita pilih saja bahasa Inggris ya temen-temennya karena kalau kita pilih yang paling bawah kita nggak paham ya temen-temen untuk bahasanya jadi kita pilih saja yang atas kita pilih lagi pada pojok kiri atas kita pilih kembali selanjutnya kita pilih English dan kita pilih reboot device temen-temennya Nah ini kita pilih reboot device di tampilan temen ini Oke selanjutnya kita pilih oke kalau tombol volumenya itu normal dia akan hidup normal itu namun jika tombol volume bagian bawahnya terutama ya kalau tombol volumenya terutama yang di bagian bawah tombol volume bawah itu rusak dia akan masuk lagi ke saham select language tentunya kita tunggu saja apakah dia bisa hidup normal atau masuk lagi ke select language temen-temennya kita tunggu sebentar masih proses loading itu temennya Oke nah ini bisa kita lihat di sini tetap tampil select language aja tentunya jadi sudah dipastikan ini tombol volumenya itu biasanya rusak ya jadi kalian harus menggantinya atau kalian jika belum sempat menggantinya kalian harus copot dulu temen-temennya atau dicongkel di bagian bawahnya temen-temennya nah ini bisa kita lihat kalau kita coba di sini untuk volume atasnya normal ya bisa kita lihat di sini ya kita coba ini bagian volume atasnya nah ini normal temen-temen ya kita coba sekarang untuk volume bagian bawahnya kita coba apakah dia normal nah ini Oke kita coba dan bisa kita lihat temen-temen ya tuh kesenggol Oke bisa kita lihat ya kadang bisa kadang enggak namun banyak enggak bisanya temen-temen ya Oke jadi di sini kita harus menggantinya atau jika kita kepepet belum sempat membeli kita bisa congkel saja yang tentunya yang penting HP bisa hidup gitu ya temen-temen ya oke di sini HP kita matikan dulu kita harus membongkarnya temen-temen kita pilih English dan kita pilih power off dan kita pilih Oke untuk cara membongkarnya sangat mudah sekali pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya dan kebetulan di sini kita masih ada stok untuk tombol volume atau fleksibel volume dari HP Oppo A96 ya nanti jika kalian minat atau mau membelinya linknya kita taruh di deskripsi temen-temen Oke sekarang kita buka dulu untuk back covernya caranya sangat mudah kita bisa menggunakan bantuan minyak kayu putih selanjutnya plat tipis atau silat ya jika enggak ada plat tipis lalu plastik yang kita gunting ya plastik biasanya bekas dari wadah baterai itu nah ini bisa dilihat ini kebetulan sudah kita buka ya hati-hati untuk di bagian bawah ya bawah sebelah kamera ya dibawah kamera atau di sebelah tombol powernya karena ada fleksibel dari fingerprint nanti ini kalau putus atau fleksibelnya itu sobek bisa enggak fungsi lagi temen-temennya sudik jari ataupun fingerprintnya temen-temen ya oke langsung aja kita buka ya kita keluarkan dulu untuk sim tray-nya selanjutnya tinggal kita buka melalui celah dari sim tray menggunakan kuku hanya seperti ini saja kita turutin saja seperti ini yang menggunakan kuku Oke sangat mudah sekali untuk membukanya temen-temen ya ini baut-bautnya sudah kita buka temen-temen Oke selanjutnya tinggal kita lepaskan saja frame-nya ya Nah seperti ini sangat mudah sekali selanjutnya bisa kita lepaskan ini fleksibel dari fingerprint atau sedik jari tentunya Oke ini kebetulan orangnya mungkin awalnya memang dibongkar sendiri ya jadi sobek Oke sekarang kita lepaskan semua temen-temen ya fleksibel dari LCD baterai maupun yang mengarah ke PCB fleksibel dari yang mengarah ke PCB atau fleksibel tengah kita angkat mesinnya tentunya caranya ya sangat mudah tinggal kita lepaskan aja dulu ini konektor baterai PCB dan LCD ya kita lepaskan mesinnya kita angkat jika masih ada baut dilepaskan dulu terutama hati-hati bagian kamera belakangnya kalian lepaskan dulu konektornya Oke ini kita angkat dulu untuk fleksibel dari kameranya hanya seperti ini Oke ini adalah volume ini ya tombol volumenya temen-temen atau fleksibel dari tombol volumenya selanjutnya ini tinggal kita ganti saja jika kalian belum sempat mengganti atau membelinya kalian bisa bongkar lalu kalian congkel ya temen-temen tombol volume bawahnya atau tanggung sebenarnya jika sudah membongkar namun tidak diganti ya namun jika memang kepepet kalian belum membelinya kalian bisa congkel saja volume bagian bawahnya Oke ini kita lepaskan dulu untuk tombol volumenya fleksibelnya Oke sangat mudah untuk melepasnya hanya menggunakan benih seperti ini selanjutnya tinggal kita ganti menggunakan ini ya fleksibel yang baru atau tombol volumenya yang baru Oke sepertilah tampilannya jadi kalian harus samakan jika mau membelinya pastikan tipenya sama itu temennya Oke nah seperti ini jika kita lihat dari samping seperti ini ya kalian bisa congkel saja jika memang belum sempat membelinya kalian buang volume sama bawahnya tentunya Oke kita ganti menggunakan fleksibel yang baru atau tombol volume yang baru ya jadi pastikan kalian membelinya harus sesuai dengan tipe HP kalian ya tentunya Oke kebetulan ini masih ada sisa satu stoknya Oke kita ganti saja nah ini kan sama temennya bentuknya sama jangan sampai keliru kalau mau membelinya kalian bisa cek link toko pembeliannya ada di krisisian tonnya Oke langsung saja kita pasang langsung ini kita lepaskan dulu double tipnya atau lemnya kalian bisa tambahkan lagi lem LCD biar lebih kuat ya nih kadang-kadang kurang kuat jika kita mengandalkan dari double tip dari tombol volumenya ini tentunya tinggal kita tempelkan seperti ini selanjutnya kita tambahkan lem juga bisa Oke hati-hati jangan sampai sobek Oke selanjutnya tinggal kita pasang-pasang lagi kita tes temennya apakah bisa hidup normal setelah hanya kita ganti tombol volumenya Oke hanya seperti ini kita rapikan kembali nanti bisa kita tambahkan lem LCD ya biar lebih kuat Oke hati-hati ini fleksibel dari kameranya Oke kita congkel kita masukkan dan kita pasang semua Oke kita tes nanti kita hidupkan itu temennya Apakah bisa hidup normal setelah hanya kita ganti tombol volumenya ya tombol volumenya itu sangat murah ya temen-temen ya di toko online nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi Bang berapa kalau kita mau service ke counter ya tentunya tiap counter beda-beda temennya walaupun harga fleksibelnya itu murah yang mahal itu adalah jasanya karena tentunya banyak resiko itu temennya Oke ini kita pasang semua selanjutnya kita tinggal kita tes kita pasang-pasang lagi untuk nah Oke kita pasang langsung fleksibel dari sidik jari ini sudah sobek ini Oke jadi sangat harus hati-hati teman-teman untuk pemasangan atau melepas sidik jari itu itu biasanya terjadi saat mencongkel back cover temennya mungkin ketarik atau kesehat Oke ini kita pasangkan semua ini tombol volumenya predel atau rontoknya Oke selanjutnya tinggal kita pasang framenya dan kita pasang-pasang bawahnya Oke kita cepat saja tentunya proses pemasangannya biar tidak kelamaan ya nanti langsung kita tes apakah dia bisa hidup normal setelah kita ganti tombol fleksibelnya tombol volumenya ya kita percepat sedikit prosesnya Oke kita tunggu masih tampil color OS kita tunggu sebentar lagi temennya jadi sudah dipastikan setelah kita ganti tombol volumenya dia sudah bisa hidup itu temen Oke jadi seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A96 atau untuk Oppo lainnya ya temen-temen ya jika tampilannya masuk mode recovery atau select language atau tampilan tulisan Cina kalian bisa ganti tombol volumenya temennya nanti linknya kita taruh di deskripsi jika kalian mau membelinya temennya Oke bisa kita lihat ini adalah tipenya Oppo A96 atau CPH 2333 temennya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat di temennya ini nanti tinggal kita pasang-pasang semua bawahnya dan kita pasang back covernya tentunya oke gitu saja sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian bisa share video ini ke temen kalian siapa tahu HP nya lagi kendala seperti ini ini adalah tombol volumenya ya nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya keakhiri wabillahi taufiq balidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax